Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Pertama-tama kita masukkan dulu Sekitar 75 ml Sampai 100 ml minyak goreng Kemudian kita panaskan Di dalam wajan atau dalam kuali Nah setelah itu barulah kita masukkan telur Jadi untuk penggunaan telur Disini saya menggunakan 4-5 telur ya teman-teman Tergantung dengan kebutuhan atau Anggota keluarga yang ada di rumah Nah ini Saya masukkan kembali Jadi kalau kita menggunakan wajan anti lengket seperti ini Kalau misalnya minyaknya sudah panas Kita masukkan telur Nanti ketika dia sudah mulai goreng Maka dia akan mudah atau tidak lengket Di dalam panci serta kuali Nah ini boleh kita Siramkan dengan minyak panas di atasnya Agar bagian kuningnya juga matang Kemudian tidak lupa kita balik Oke jika sudah seperti ini Sudah boleh kita angkat ya Nah kemudian kita tiriskan minyaknya Jadi kita menggorengnya Tidak usah sampai menghitam ya Atau jangan sampai terlihat hangus Jika sudah seperti ini sudah cukup Sudah boleh kita angkat Oke ini yang tiga nya sudah selesai Untuk dua nya akan saya lanjut ya Sekarang kita akan bikin bumbunya Sedihkan saja satu alas atau satu talenan Kemudian saya menggunakan Empat sampai lima siung bawang putih Kita iris kasar ya Atau kita potong besar-besar Dan selanjutnya saya menggunakan Tujuh siung bawang merah Yang ukuran lumayan besar Sama kita potong kasar juga Seperti bawang putih Oke bawang merahnya sudah selesai Selanjutnya disini saya menggunakan Bawang bombay ya Tapi kita tidak pakai semuanya Jadi satu buah itu Saya belah menjadi dua Terus saya bagi menjadi dua Kemudian kita potong Ukuran lumayan besar Nah untuk bagian bawang-bawangnya Sudah selesai ya Jadi kita menggunakan Tiga jenis bawang Bawang putih Bawang merah Dan juga bawang bombay Selanjutnya kita Menggunakan cabai rawit Nah disini saya menggunakan Cabai rawit sekitar 8-10 Kalau teman-teman Tidak terlalu suka manis Bisa di skip cabai rawitnya Atau punya anak kecil di rumah Yang mau makannya juga Tidak apa-apa Tidak pakai cabai rawit Nah kemudian saya gunakan Cabai besar merah Cabai merah besar Nah ini cabai merah besar ini Tidak terlalu pedas ya Jadi dia hanya untuk Sebagai pemanis Atau mempercantik masakan kita Oke sudah selesai Kemudian saya juga menggunakan Cabai besar warna hijau Atau cabai hijau yang besar Yang masih segar Sama kita potong Menyerong panjang ya Nah ini untuk bumbunya diselesai Kita akan lanjut memasak ya teman-teman Kita tuangi lagi Sedikit minyak Sekitar 50 ml Biarkan sampai panas minyaknya Nah kita boleh gunakan Api sedang ya Tidak usah terlalu besar apinya Kemudian Nah ini saya masukkan Bawang putih dan bawang merah Jadi untuk menumis bumbunya Juga bertahap ya teman-teman Tidak semuanya langsung kita masukkan Nah ini kita tumis Sampai agak layu Kemudian Selanjutnya saya masukkan cabai rawit Nah potongan cabai rawit Kita masukkan Kita tumis kembali Sampai bau bawangnya harum Oke ini sudah harum Bau bawangnya Dan cabainya juga keciuman Barulah saya masukkan Bawang bombay Potongan bawang bombay Nah ini kita masak kembali Sampai bawang bombay 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 Dan semua bawangnya itu Tercampur rata ya Aromanya itu Baunya harum Aromanya harum Nah juga sudah seperti ini Barulah saya tambahkan air Nah untuk air ini Sesuai dengan selera ya Kalau misalnya mau banyak air Berarti boleh tambahkan lebih banyak Nah ini saya menggunakan 1,5 gelas Atau kurang lebih sekitar 500 ml Saya menambahkan air Nah ini kita biarkan agak mendidih Barulah setelah itu Saya tambahkan lada Nah Lada secukupnya Kemudian Ini kita biarkan lagi Sampai mendidih Selanjutnya Saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram Nah kita aduk rata Seperti ini Agar Saus tiramnya itu Larut ke dalam Semua air yang ada Selanjutnya Kita biarkan mendidih Dan saya tambahkan juga Ini saus lada hitam 1 sendok makan Jadi saus tiram 1 sendok makan Saus lada hitam Juga 1 sendok makan Agar nanti rasanya itu Enak banget Nah ini kita aduk Agar merata Nah sudah mendidih Seperti ini Saya tambahkan juga Saus tomat Agar nanti rasanya itu Ada kayak asam-asamnya Dikit gitu ya Jadi nanti segar banget Ini Masakan kita Nah ini kita biarkan dulu Sampai mendidih Barulah Saya masukkan Tadi potongan cabai besar Yang hijau dan merah Nah jika udah mendidih Seperti ini Kita masukkan tadi Telur yang sudah kita goreng Nah ini ya Ada 5 butir telur ayam Selamat menikmati Jadi ini kita masak agak lama Agar nanti Airnya tadi itu ya Yang udah banyak bumbunya itu Meresap ke dalam telur Jadi nanti telurnya gak tawar Nah ini Selanjutnya Saya tambahkan lagi Kaldu ayam Untuk penambahan kaldu ayamnya Sekitar setengah sendok makan Disesuaiin aja ya Dengan selera teman-teman Kalau misalnya kurang asin Bisa tambahin lagi garam Tapi kalau misalnya udah pas Ini udah enak banget Jadi gak perlu lagi tambahkan garam Karena tadi Saus tiram dan saus Lada hitamnya juga udah asin ya Nah ini tinggal kita masak lagi Sampai airnya itu Bener-bener meresap ke dalam telur Dan nanti telurnya itu Berwarna agak kecoklatan Jadi tidak putih lagi ya Karena air dari Kuah-kuahnya ini Meresap ke dalam telur Nah ini bisa kita masak Sekitar 5 menitan Sampai bener-bener mendidih Jadi nanti telurnya Enak banget Ada rasa gurih Kemudian juga ada rasa pedas-pedasnya Dan juga ada sedikit rasa asam Jadi dia itu gurih Kemudian segar juga ya Nah ini akan saya lanjutkan Memasak Sampai bener-bener mendidih ya teman-teman Sampai airnya itu Meresap ke dalam telur Nah ini udah cukup Saya matikan api kompornya ya Nah ini hasilnya Ini baunya masya Allah harum banget Kemudian kita salin ke dalam wadah Penyimpanan Nah jadi buat teman-teman di rumah Jangan lupa cobain resep ini ya Ini dijamin telurnya enak banget Tidak seperti telur ceplok yang biasa kita makan Jadi ini rasanya lebih enak Kemudian juga ada kuahnya Jadi walaupun tanpa lauk lain pun Makan pakai nasi ini udah enak banget Buat teman-teman yang menonton video ini Terima kasih banget ya Jangan lupa bantu dukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Like, komen, dan share video ini Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton